PASAR CIMOL GEDEBAGE TUTUP SEJAK SELASA 20 MARET 2023 Imbas Kebijakan Pelarangan Pakaian Bekas Impor Ketua Paguyuban Pasar Cimol Gedebage, Rusdianto, mengatakan penutupan itu merupakan inisiatif pedagang menyusul adanya larangan pemerintah terhadap aktivitas perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia. Rusdianto menyebut ada sebanyak 1.600 kios penjual pakaian bekas impor di Pasar Cimol Gedebage, kota Bandung ini. Mereka berharap penjualan pakaian bekas impor jangan dilarang sebab bisa merugi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!